Ada sebagian memang menganggap bahwa orang yang menjalankan atau memperingati maulid itu sesungguhnya atau ada yang mengecap sebagai pelaku beda'ah. Sesuatu yang tidak disandarkan kepada Rasul, yang tidak dipraktikan oleh Rasul, maka ini dicap sebagai beda'ah. Ada istilah milad atau istilah maulid, ada maulud. Basyiru walatunafiru, beri kabar gembira, jangan nakut-nakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun berada. Kali ini kembali lagi bersama kita di serial Hakitalk. Yang pada saat ini kita sudah bersama-sama pemateri kita, Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said, STH IMA. Beliau merupakan salah satu Dewan Pembina Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Kaprodi Ilmu Tasawuf. Pada kali ini kita akan membahas tentang kontroversi maulid Nabi, perspektif Al-Quran dan fatwa MUI. Jadi sudah pas ini dengan pemateri kita dari Komisi Da'wah MUI Pusat, Ustadz Dr. Hasani. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hasani. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz Hasani? Alhamdulillah. Sepertinya sedang riang gembira Ustadz Hasani pada kali ini. Karena mau memperingati maulid. Masya Allah. Jadi Ustadz ini kan perayaan maulid ini kan sudah sebentar lagi. Jadi tak terasa kita akan masuk kembali kepada bulan maulid, bulan Rabiul Awal. Di mana di Indonesia ini pastinya dalam satu bulan Rabiul Awal itu biasanya penem padat. Tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 30 bergantian. Masjid A, masjid B, sampai dengan masjid C. Bahkan musyola-musyola kecil pun merayakan maulid Nabi seperti itu Ustadz. Namun di sisi lain ada golongan-golongan juga yang di Indonesia itu menentang perayaan maulid Nabi. Jadi mari kita simak lebih mendalam bagaimana perayaan maulid ini menurut perspektif Al-Quran dan fatwa MUI yang akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Dr. Hasani. Dipersilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kongratur yang luar biasa. Ini apa nama programnya? Haki Tolk, Ustadz. Haki Tolk. Himpunan kori-kori ah mahasiswa berbicara atau bincang hikmah. Ya, tadi dijelaskan bahwa kita harus bergembira atau kita sesaat lagi akan atau bahkan akan memasuki bulan maulid. Ya, sesungguhnya peringatan di setiap probiul awal itu sedikit saya luruskan dulu ya. Sejatinya bukan hanya maulid. Ya, bukan hanya milad. Selama ini kan di syarikat Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Yang kita peringatnya hanya maulidnya Nabi. Hari kelahirannya dari baginda Rasul SAW. Padahal di hari yang sama, di bulan yang sama, di Rabiul Awal, juga wafatnya baginda Rasul SAW. Tetapi yang paling populer memang hari lahirnya baginda Rasul SAW. Maulid itu sendiri diidentikan dengan hari lahirnya baginda Rasul SAW. Sama seperti bahasa lain, ada milad, ada harlah, ada juga disnatalis. Ya, itu sesungguhnya makna-makna maulid atau hari kelahiran yang sama. Ya, tetapi secara spesifik maulid itu sesungguhnya diidentikan dengan lahirnya baginda Rasul SAW. Maka itu, kalau kita kilas balik sejarah, Ketika Salahuddin Al-Ayubi membangkitkan semangat juang, Maka salah satu caranya adalah dengan membangkitkan juang para mujahid-mujahid itu, Ya, dengan salah satunya dengan memperingati peringatan lahirnya baginda Rasul SAW. Maka oleh karena itu, semangat juang itulah yang kemudian menjadi satu momentum bersejarah. Karena untuk membangkitkan juang umat Islam itu, Ya, tentu dengan berbagai macam cara. Dalam sejarah, salah satunya adalah momentum maulidnya baginda Rasul SAW. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini ada dasarnya? Ya, tentu ada sebagian kalangan, sebagian masyarakat menganggap bahwa maulid ini bida'ah Karena Nabi tidak pernah menjalankan atau memperingati. Sampai-sampai kalau Rasul memperingati, harusnya para sahabat memperingati. Para tabi'in memperingati, tabi'in memperingati, tapi tidak. Nah, ini pemahaman sebagian orang, it's okay, sebenarnya tidak ada masalah ya. Pandangan itu mengemukah. Yang tidak boleh adalah ketika menyalahkan yang menjalankan maulid. Ini problemnya ya. Kalau mereka berkeyakinan itu untuk diri dan golongannya saja, kemudian tidak menjas orang lain yang menjalankan maulid itu salah. Ini saya kira tidak ada problem ya. Ada sebagian memang menganggap bahwa orang yang menjalankan atau memperingati maulid itu sesungguhnya atau ada yang mengecap sebagai pelaku bida'ah. Ketika dihukumi demikian, maka di sini menjadi problemnya ya. Karena apalagi mereka berdalil kepada salah satu hadis, Setiap sesuatu yang tidak disandarkan kepada Rasul, yang tidak dipraktikan oleh Rasul, maka ini dicap sebagai bida'ah. Setiap pelaku bida'ah adalah dolalah, kesesatan, dalam kesesatan. Dan dolalah atau kesesatan itu buah dari bida'ah, maka dia dimasukkan ke api neraka. Ya ini sesungguhnya dalil yang senantiasa mereka terus gelorakan ya. Untuk menghukumi pelaku-pelaku bida'ah atau pelaku-pelaku yang tidak bersandar kepada praktik Rasulullah. Maka yang sering mereka tanyakan, Bagaimana dalilnya? Dalilnya mana? Kalau tidak ada dalil, Bautil, maka dolalah, dolalah finnar. Bayangkan masyarakat Indonesia yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dianggap sesat dan dimasukkan dalam kategori finnar. Ini menjadi problemnya. Silakan soal keberagamaan ini, kalau memang tidak sependapat, meskipun kita punya pandangan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, silakan tanpa harus menjustifikasi salah, sesat dalam koridor finnar. Kalau soal khilafiyah, ini kan soal khilafiyah. Kalau soal-soal yang yang sudah kota'i, bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kemudian ada yang mempraktekkan tidak demikian, maka itu yang harus keras. Tapi kalau masih Tuhannya sama, Nabinya sama, sholatnya sama, masih menghadap Qiblat, masih lima waktu, maka akhul muslim, itu semuanya saudara kita, sesama muslim. Maka spirit itu, yang sesungguhnya dipakai oleh Salahuddin Al-Ayubi, untuk menggerakkan masyarakat muslim, dalam rangka li'la'i kalimatillah. Maka tradisi itu, sampai sekarang, dan bahkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, diperingati sebagai maulid Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendhati, tadi yang saya sampaikan, di bulan Rabiul Awal, di hari Senin itu, bukan hanya maulid saja, yang kita peringati. Tetapi sesungguhnya, hari wafatnya baginda Rasul, juga di hari dan bulan yang sama. Ya. Saya kira itu. Oke. Jadi, sahabat Qur'ani, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah, jadi, di bulan Rabiul Awal itu, sebenarnya, bukan hanya perayaan, tentang kelahiran Nabi Muhammad, tapi juga perayaan, wafatnya Nabi Muhammad, ya Ustaz. Jadi, seperti itu, jangan hanya dirayakan, senang-senangnya saja, jangan hanya dirayakan, Nabi kita lahir, tapi kita juga harus merenung, pada bulan Rabiul Awal juga, pimpinan kita, panutan kita itu, juga wafat pada hari yang sama. Jadi, seperti itu. Kemudian, Ustaz, nah, perayaan maulid Nabi ini, tidak lepas dari kontroversi, ada sebagian umat, tadi, yang merayakan, bentuk cinta, kepada Nabi Muhammad, sementara, sebagian yang lain, itu menggab bid'ah, atau, inovasi dalam agama, tidak pernah dicontohkan, oleh Nabi. Seperti itu. Mungkin, ada beberapa pandangan, dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, tentang, maulid Nabi, Ustaz. Iya, ketika kita berbicara dalil, atau sebelum ke dalil, saya ingin, meluruskan juga, paham masyarakat, di Indonesia, terkait dengan istilah, ada istilah milad, atau istilah maulid, ada, maulud, ini, ini sering, sering juga diperdebat, ini maulid, atau maulud sebenarnya. Ya, yang diperingati adalah, hari lahirnya, atau yang diperingati adalah, baginda Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau milad, atau maulid, itu adalah, yang diperingati, bukan Rasulullahnya. Harusnya, istilahnya, yang tepat adalah, maulud. Ya, baginda Rasulnya, yang diperingati. Tapi sesungguhnya, ala kulihal ini, antara milad, atau maulid, atau maulud, tetapi, yang di masyarakat, sering kita pakai adalah, maulid. Maulid, itu tempat, atau hari di mana, atau bulan di mana, yang kita peringati. Tetapi, sesungguhnya, pada esensi, yang kita peringati, adalah maulud. Yang kita peringati, yang kita contoh, adalah baginda Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud, itu yang dilahirkan, siapa itu? Baginda Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan dalil, ya, tentu, mau, mau, sebanyak apapun dalil, mau, sebanyak apapun kitab, yang kita utarakan, ketika, mereka tidak, setuju, tidak sepakat, bahwa, itu adalah bidah, ya, susah. Ya, atau sebaliknya, tanpa dalil pun, ketika, kita, ketika kita menghormati Rasul, mempelajari sirahnya, baginda Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka, saya kira, tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Tetapi, sesungguhnya, kita bisa lihat, dari berbagai, teks Quran, maupun hadis, ya, yang paling populer, misalnya, ketika Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, Rasul kan, mentradisikan, apa namanya, memperingati juga, kelahirannya, dengan cara apa? Dengan cara, puasa. Puasa. Ya, ketika Nabi, surilah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Puasa di hari Senin. Apa kata Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini, yaumawulidtu, kata Nabi, paling tidak disebutkan dalam hadis itu. Yang pertama, yaumawulidtu, dimana di situ, di hari Senin itu, aku dilahirkan. Nah, yang kedua, unzilafih, yang kedua adalah, karena turunnya Al-Quran, di hari Senin itu, maka, aku berpuasa. Jadi, ini yang dianggap sebagai dalil yang kuat, ya, jadi, bukan hanya setahun sekali, kalau mengikuti Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi seminggu sekali. Ketika Rasul dilahirkan di hari Senin, karena, yaumawulidtu, ya, dimana Rasulullah dilahirkan di hari Senin, maka disitulah aku berpuasa, dalam rangka wulidtu, dalam rangka, mensyukuri hari kelahiranku. Jadi, kalau umat Islam secara umum, hanya setahun sekali, harusnya, seminggu sekali, atau bahkan harusnya setiap hari, setiap detik, setiap menit, kapan pun kita harus memperingati, atau, meneladani Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, unzilafih, di hari itu, Al-Quran diturunkan, di hari Senin itu, Al-Quran diturunkan, maka karena itu, aku berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, riwayat yang juga populer, ya, yang sampai saat ini, sekali lagi, dalil-dalil ini, tidak diperlukan, bagi orang-orang yang tidak mempercayai maulid. Mau sebanyak apapun dalil, kita siapkan, ketika mereka tidak percaya, tidak akan, tidak akan, mengaruh buat mereka. Dalil yang kedua, salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini, diabadikan dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab ini, secara terah, secara nasab, adalah anak dari Abdul Muttallib, yang tidak lain, adalah saudara kandung dari Abdullah. Abdullah ini adalah orang tua dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kedudukan Abdullah ini, Abdullah dengan Abu Lahab, adalah kakak adik. Dengan Rasulullah hubungan berdipaman. di hari itu, di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Abu Lahab ini melihat sinar yang sangat terang. Sinar yang sangat terang, sehingga Abu Lahab ini menyuruh, salah satu budaknya namanya Suhaibah. coba Suhaibah lihat itu kok di, di salah satu tempat itu ada sinar yang sangat terang. Lalu Suhaibah mendatangi sinar yang terang itu, rupanya sinar yang terang itu, datangnya atau bersumber dari rumahnya Aminah. yang hari itu, detik itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Di hari Senin, di bulan Rabiul Awal, itu yang saya kira kesepakatan para ulama, meskipun ada yang berdepan-depan hari dan bulan yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu, Suhaibah memberikan kabar pulang, menemui tuannya, Abu Lahab. Wahai Tuhan Abu Lahab, itu adalah cahaya itu datang dari, atau bersumber dari rumahnya Aminah. Yang dimana hari ini, detik ini, menandai kelahiran dari keponakanmu. Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditandai dengan cahaya yang sangat terang. Dan Abu Lahab itu bergembira dengan kabar yang dibawa oleh Suhaibah. Ini adalah keponakanmu lahir, wahai Tuhan Abu Lahab. Dan hari itu, Abu Lahab sangat-sangat bergembira. Bahkan bergembiranya, tidak seperti bergembira pada umumnya. Puncak kegembiraan itu ada pada hari itu, kira-kira yang dirasakan oleh Abu Lahab. Dan saking gembiranya, maka Abu Lahab, mulai hari itu juga, detik itu juga, membebaskan Suhaibah, yang kedudukannya sebagai budak, pembantu dari Abu Lahab. Dan hari itu Suhaibah karena memberikan kabar gembira, maka Suhaibah dibebaskan dari perbudakannya. Masya Allah. Nah, maka oleh karena itu, di riwayat itu mengatakan, karena asbab Abu Lahab pernah bergembira, di hari Senin itu, maka setiap hari Senin, Abu Lahab, yang pentolan kaum kafir Quraish, pembenci Rasulullah SAW, yang menjadi tokoh orang yang justru menghalangi dakwah Rasulullah, kendati dia pamannya, tetapi karena asbab itulah di setiap hari Senin, kira-kira kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau Ahad, Abu Lahab itu masuk neraka, maka di setiap hari Senin itu, dientaskan dari api neraka. Karena asbab pernah bergembira, menyambut kehadiran baginda Rasulullah SAW. Itu luar biasa ya. Apatah lagi kita, umatnya yang tidak pernah melihat Rasulullah. Kul bifadlillah, di surah Yunus itu, ini dalil Quran ini. Wabirahmatihi fabidhalika fal yafrahu. Kul bifadlillah, kul bifadlillah katakan, karena kemuliaan, karena rahmat, fadlillah disini dipahami oleh Ibn Abbas dalam tafsir Tanwir Al-Miqbas. Bifadlillah disini adalah ilmunya Allah. A'in ilmillah, ilmullah. Warahmatihi. Rahmatnya disini, kata Ibn Abbas adalah Rasulullah SAW. Maka, fabidhalika dalam ayat itu, fabidhalika fal yafrahu. Maka hendaklah, karena ilmunya Allah, karena keutamaannya Allah, dan rahmatnya Allah, rahmat Allah ini adalah baginda Rasul SAW. fal yafrahu. Maka kita harus bergembira. Bergembira datangnya Rasulullah, bergembira, karena adanya baginda Rasul SAW. Dan ini kata Allah, huwa khair, ini lebih baik buat kita, buat kalian semua. Ya, Masya Allah. Kalau kita membaca teks-teks yang ditulis oleh para ulama itu ya, para ulama mengatakan, kalau bukan karena baginda Rasul SAW, maka alam jagad raya ini pun tidak akan diciptakan. Ya Allah. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, maka langit bumi ini tidak akan diciptakan. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah. Ya Allah. Bahkan baginda Rasul SAW dikenal sebagai Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Penghulunya para Nabi dan Rasul bukan hanya 25 Nabi tetapi ribuan Nabi Sayyidul Anbiya sebagai penghulunya, sebagai pimpinannya adalah baginda Rasul SAW. Nah itu kalau kita berbicara dalil ya. Di surah Yunus, ya lalu kemudian hadis tentang puasanya Rasulullah setiap hari Senin. Termasuk juga periwayat bagaimana Abu Lahab membebaskan suwaibah karena pernah bergembira menyambut datangnya atau kelahiran Rasulullah SAW. Dan itu dalil-dalil itu jelas ya. Dalil-dalil itu jelas. Tapi sekali lagi kalau memang dasarnya tidak senang, tidak suka ya maka dikasih ribuan dalil tidak akan mengetuk hatinya. Wallah alam seperti itu jadi jikalau bukan karenamu kata Tuhan itu kata Allah jikalau bukan karenamu Muhammad tidak akan aku ciptakan alam ini seperti itu. Oke sahabat-sahabat Quran ini dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah lanjut nih kita makin mendalam lagi setelah kita tadi mendengarkan penjelasan tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran Sunnah bahkan dari siroh ya Ustaz tadi tentang Abu Lahab dari sejarah mari kita lanjut tentang pandangan dari MUI jadi karena Ustaz Hasani ini bukan hanya dosen saja bukan saja akademisi intelek tapi beliau juga merupakan anggota Komisi Da'wah MUI Pusat jadi bagaimana Ustaz pandangan daripada MUI mengenai perayaan maulid Nabi ini dan seputar problematikanya seperti itu Ustaz ya ini tidak mengatasnamakan Komisi Da'wah atau MUI kebetulan saya pengurus di MUI Pusat memberikan pandangan tentu ya siapa sih yang tidak cinta kepada Nabi kalau kita mengekspresikan dengan berbagai macam tradisi itu selama tradisi itu diisi dengan tablih akbar dengan baca Quran dengan ritual-ritual yang baik sedekah tidak ada problem itu tidak ada problem justru kearifan lokal dari atau lokal wisdom dari peringatan maulid itu di masyarakat masya Allah orang Madura dengan perayaan tersendiri saya di Banten orang Banten dengan perayaannya sendiri bahkan ada panjang mulut yang dibuat apa namanya perahu apa diisi oleh makanan-makanan dan itu sedekah ya sedekah dan ini tentu tradisi baik tradisi baik tidak mesti harus diisi dengan hanya zikir saja dengan tablik akbar saja silahkan mengekspresikan bentuk kecintaan kalau Abu Lahab saja pernah bergembira kemudian karena atas dasar itu kemudian beliau diberikan syafaat maka apatah lagi kita yang umat Islam mendambakan Rasul Sallallahu Sallam mengikuti Rasulullah Sallallahu Sallam mengekspresikan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Sallam bahkan bukan hanya itu penulis-penulis syair misalnya Syekh Al-Busiri kita kenal Masya Allah dalam ketika berjanjinya itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Sallam dalam mimpinya ketika beliau sudah sakit lumpuh dalam sakit dan lumpuh itu kemudian mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Sallam lalu dikasih tabir mimpi dan kemudian disembuhkan oleh Allah dengan asbab kecintaan dan mengekspresikan dengan syair-syair yang kita kenal dengan syair Al-Busiri barjanjinya Al-Busiri Burdah Burdah Al-Busiri itu bentuk bentuk kecintaan mengekspresikan ada Al-Barjanji ada Maulid Ad-Tiba'i itu semuanya mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam nah ketika kita mengekspresikan kecintaannya dengan cara dengan berbagai macam cara dengan berbagai macam tradisi-tradisi ada yang Sallallahu Sallallahu Al-Ayubi menggerakkan ketika bagaimana melawan penjajah kemudian menggerakkan dengan spirit maulid kecintaan kepada Rasul kemudian itu ternyata berhasil lalu kemudian apa namanya masyarakat kita mengekspresikannya dengan berbagai macam cara termasuk juga dengan memuji Rasulullah berdikir membaca barjanji membaca Burdah dan seterusnya itu saya kira sah-sah saja tidak ada tidak ada dalil atau tidak ada apa namanya penguat alasan untuk untuk mengkafirkan untuk membida'ahkan Al-Tubillah Minta saya kira kalau teman-teman tidak setuju tidak setuju tidak setuju saja untuk dirinya saja jangan sampai provokasi orang lain bahkan di provokasinya sampai seperti itu apalagi kita sama-sama bertuhan satu dan jadi jadi di Indonesia di Indonesia itu juga ada tradisi tahlilan kan Ustaz dan seseorang itu yang dirayakan bukan dirayakan ya terlalu kasar bahasanya kalau dirayakan yang diperingati itu setiap 7 hari 3 hari 5 hari 40 ditahlilin gitu Ustaz seribu setahun seperti itu haul kemudian dan seterusnya seperti itu Ustaz jadi dan berbeda dengan Nabi tadi Nabi itu yang dirayakan yang diperingati itu maulidnya padahal di hari yang sama di tanggal yang sama juga Ustaz di bulan yang sama itu menurut pandangan Ustaz bagaimana Ustaz iya seperti yang saya informasikan di awal bahwa di hari Senin di bulan Rabiaul Awal itu bukan hanya maulidnya atau maulidnya hari lahirnya jadi yang kita peringati sekali lagi bukan hari lahirnya tetapi maulid yang dilahirkan itu ya ini baginda Rasul s.a.w. jadi istilah yang tepat itu maulidun Nabi maulidun Nabi s.a.w. ya ada satu ruang kosong saya kira maka di diskusi ini saya kira penting kita syiarkan kepada umat Islam khusus umat Islam Indonesia bagaimana di bulan Rabiaul Awal itu juga bukan hanya maulid atau bukan hanya maulid hari lahirnya baginda Rasul atau memperingati Rasulullah s.a.w. tetapi juga di bulan Rabiaul Awal itu ada satu momentum yang baginda Rasulullah s.a.w. menutup usia di usia ada yang mengatakan 62 tahun ada yang mengatakan 63 tahun apa pesan Rasulullah s.a.w. yang ingin kita angkat ada satu momentum dimana Rasulullah s.a.w. ketika dipanggil oleh Allah cerita bagaimana Rasulullah s.a.w. berpesan kepada kita aku berpesan atau aku berwasiat kata Rasulullah s.a.w. terhadap dua hal dua dua apa namanya dua pegangan apa pegangan itu kitabullah yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah hadis-hadis Rasulullah s.a.w. nah ini yang yang jarang disampaikan oleh para pencerama oleh para da'i oleh para mubalik maka bukan hanya kita di bulan maulid atau di bulan robbil awal itu memperingati hari lahirnya Rasulullah sirah Rasulullah kita kita jelaskan tetapi bagaimana Rasulullah berpesan kepada dua hal itu ada dua pegangan yang ketika kita berpegang teguh kepada dua hal ini maka kita akan diselamatkan hidup di dunia dan akhir sampai ke akhir dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. itu yang pertama yang kedua pesan penting Rasulullah s.a.w. di bulan Rabi'ul awal ketika Rasulullah meninggal itu Rasulullah s.a.w. di hari-hari atau di jelang-jelang nafas terakhirnya yang disebut bukanlah bagaimana menyelamatkan aset bagaimana menyelamatkan harta kekayaan apalagi Nabi menyebutkan nasab tidak bagaimana nasab sepeninggalan tidak tidak ada tapi yang Rasulullah katakan ummati 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 di penghujung Rasulullah mengatakan ummati 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 Rasul berpesan letarkus sholah jangan tinggalkan sholah jangan tinggalkan sholah jangan tinggalkan sholah apa pesan penting yang ingin kita sampaikan para pendengar sekalian yang pertama tadi sudah saya sampaikan lalu yang kedua bahwa pesan penting Rasulullah s.a.w. bukanlah bagaimana Rasulullah mempertahankan nasabnya bukan pesan penting Rasulullah di akhir hayatnya bukan menyelamatkan asetnya bukan menyelamatkan keturunannya bukan bahkan hatta anak-anaknya tidak tetapi karena kasih sayang Rasulullah s.a.w. bahkan ketika Malaikat Jibril ingin Malaikat Jibril mendampingi Malaikat Israel ingin mencabut nyawa Rasulullah s.a.w. bagaimana umatku sudah ada jaminan surga atau belum lalu Malaikat Jibril dan Malaikat Israel menghadap Allah s.w.t untuk memastikan kembali bahwa umat Rasulullah dipastikan semuanya dikabarkan akan masuk surga lalu kemudian Malaikat Jibril dan Malaikat Israel turun kemudian menemui Rasulullah s.a.w. dan memberikan kabar bahwa umatmu akan dijamin masuk surga setelah itulah baru Rasulullah s.a.w. mengatakan umati umati umatku 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 jadi yang dipikirkan oleh Rasulullah s.a.w. bukan dirinya yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan anak-anaknya yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan nasabnya yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan asetnya tidak yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah bagaimana keselamatan umatnya dan di penghujung itu di pesan terakhir sebagaimana kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra wal-mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bayar zakat Allah tidak berkepentingan untuk memanggil Rasulullah bertemu langsung dengan Allah ketika menunaikan ibadah haji perintah menunaikan haji Allah tidak berkepentingan untuk memanggil Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah ketika Allah mensyariatkan yang lain-lain ajaran yang lain, syariat yang lain Allah tidak berkepentingan untuk memanggil langsung Rasulullah SAW tetapi begitu Allah SWT memerintahkan salat maka Allah berkepentingan memanggil Rasulullah bertemu langsung dengan Allah sampai ke Raf-Raful A'la melewati langit pertama, kedua, ketiga keempat, kelima, ke enam, ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha dan sampai bertemu dengan Allah SWT maka pantas Rasulullah SAW di penghujung akhir hayatnya kata Rasul berpesan, berwasiat jangan tinggalkan salat jangan tinggalkan salat jangan tinggalkan salat ini wasiat Rasulullah SAW pesan penting di hari akhir dari kehidupan baginda Rasulullah SAW yang, ya, kalau kita berbicara sirohnya Rasulullah 23 tahun berjuang berdakwah 13 tahun Rasulullah diintimidasi secara ekonomi di embargo secara ekonomi ingin dibunuh dikejar-kejar dilempari batu dilempari kotoran dan seterusnya 13 tahun lalu kemudian Rasul 10 tahun setelahnya berdakwah di Madinah mempersatukan kaum Ansar kaum Muhaji dan kaum Ansar memberikan visi-misi kemanusiaan bahwa semua setara muslim non-muslim setara menyebarkan salam kedamaian dan seterusnya 23 tahun berdakwah itu ada satu momentum di mana perasan dari syariat-syariat itu Rasulullah berpesan kepada dua hal tadi Quran dan Sunnah siapa yang berpegang kepada Quran dan Sunnah maka dia akan hidupnya bahagia diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat dan Allah berpesan untuk Rasulullah berpesan kepada kita jangan tinggalkan salat jangan tinggalkan salat seperti sabda Rasul awalu ma yuhasabu bil'abdu yawm al-qiyamah as-salat bahwa rangkaian amalan ibadah yang pertama kali akan dihisap akan ditanya oleh Allah adalah bukan amalan yang lain-lainnya bukan hajinya bukan puasanya dan seterusnya tetapi awalu ma yuhasabu bil'abdu yawm al-qiyamah as-salat di hari kiamat itu yang ditanyakan oleh Allah adalah bagaimana kualitas salat maka inilah yang digambarkan dalam Al-Quran salat itu mestinya memberikan dampak memberikan efek tanha anil fahsya iwal munkar orang yang salatnya sudah baik mestinya dia sosialnya juga baik orang yang salatnya sudah baik mestinya tidak mungkin akan melakukan korupsi orang yang salatnya kualitas salatnya sudah baik para mahasiswa mestinya menjadi mahasiswa yang terbaik orang yang salatnya sudah baik menjadi dosen-dosen terbaik orang yang kualitas salatnya sudah baik menjadi anggota dewan anggota dewan yang terbaik dan sampai tingkatan presiden menjadi presiden terbaik yang amanah yang bukan hanya memperhatikan diri dan golongannya tetapi bagaimana berbicara soal umat inilah misi yang terbesar dari Rasulullah s.a.w. maka itu Rasul berpesan kepada kita kita Rasul dalam pesan pendeknya anda ma'aman ahbabta engkau beserta orang yang engkau cintai kalau yang kita cintai yang kita gandrungi yang kita senangi adalah baginda Rasul s.a.w. maka kita pun pasti akan bertemu berjumpa dengan orang yang kita cintai yakni Rasulullah s.a.w. bersama para syuhada para salihid dan bertemu dengan baginda Rasul s.a.w. sampai di syurganya nanti Allah s.a.w. iya jadi sahabat Qur'ani dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah jadi seperti itu bukan hanya kembali lagi bukan hanya seremonial sebuah peringatan yang dimana berisi gembira saja ya Ustaz tapi kita juga harus merenung lebih mendalam lagi bagaimana Rasulullah itu mempunyai dua momentum tadi mempunyai dua pesan yakni tarog tufikum amroin kitabullah wassunati Rasulullah seperti itu jadi dan perjuangan-perjuangan Rasulullah bahkan di saat-saat sakarotul mautnya pun beliau ingatnya umati 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 bukan anakku ya Ustaz bukan anakku bukan istriku bukan siapa-siapanya umatnya yang didahulukan kepentingan bersama kepentingan berkelompok dan juga di saat-saat terakhir pula beliau mengingatkan kepada umatnya latarkus sholah seperti itu dan ini sebenarnya kita juga diingatkan kembali oleh Ustaz Hasani kepada latarkus sholah seperti ini yang kita ingat kemarin-kemarin kan hanya umati-umati saja ternyata ada sisi lain yang tersisipkan yaitu ya latarkus sholah bagaimana sholat itu awalumai hasabubil abdu juga yang paling pertama dihisap ketika hari kiamat sholat itu adalah cerminan kualitas diri kita ya ini sedikit menyentil kepada saya juga Ustaz kepada saya dan kepada teman-teman mahasiswa dimanapun berada sobat-sobat Qur'ani juga yang kadang sholat subuhnya agak agak lambat sedikit seperti itu Ustaz kadang sholat-sholat lainnya pun sering-sering terlambat seperti itu oke sobat Qur'ani dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah tak terasa kita sudah di penghujung ya Ustaz panjang lebar kita berdiskusi tadi sampai catatan saya ini agak panjang juga Ustaz seperti itu jadi sebelum kita beranjak kepada akhir sesan kita kita mari mendengarkan kesimpulan daripada pemateri kita daripada yang dari awal tadi kita bahas tentang maulid nabi dan kontroversinya dipersilahkan Ustaz Hasani kesimpulannya baik puncak dari keberagamaan kita ini adalah cinta kepada Allah lalu turunannya adalah jadi cinta kepada Allah adalah cinta kepada baginda Rasul s.a.w ini yang dinyatakan oleh Allah kalau kalian cinta Allah kata Allah maka ikuti baginda Rasul s.a.w seolah-olah Allah berpesan kepada kita jangan bilang engkau cinta kepada aku kalau tidak cinta kepada Rasul s.a.w salah satu mengekspresikan cinta kepada Allah yang turunannya adalah cinta kepada Rasul adalah dengan cara memperingati maulidnya baginda Rasul bukan hanya maulid atau miladnya saja hari lahirnya tetapi mencontoh semua qawlan atau fi'lan atau taqriran atau sifatan semua semua yang terkait dengan Nabi semua yang tersandar kepada Nabi qawlan baik itu ucapannya atau fi'lan perbuatannya atau taqriran ketetapannya atau sifatan sifat-sifat Rasulullah s.a.w kita ikuti maka itu sesungguhnya poin penting dari maulid jadi bukan sekali lagi perayaannya untuk tingkat masyarakat awam bergembira dengan cara mengekspresikan memperingati maulid saja itu sudah luar biasa bagus jadi datang ke majlis-majlis maulid itu saja sudah sama seperti kualitasnya Abu Lahab tadi itu insyaAllah tapi tingkat ini coba kita kemudian introspeksi diri kita tingkatkan lagi bagaimana bertutur seperti bertuturnya Rasulullah bagaimana sedekahnya seperti sedekahnya Rasulullah bagaimana senyumnya seperti senyum Rasulullah bagaimana bersikapnya kepada sanak famili kepada saudara kepada isteri seperti Rasulullah memperlakukan mereka bagaimana Rasulullah memperlakukan kaum yatim bagaimana Rasulullah mengedepankan umatnya ini sesungguhnya pesan penting dari maulid bukan hanya memperingatinya tetapi bagaimana dari A sampai Z mencontoh seperti yang Rasulullah S.A.W. kerjakan ketika kita bisa tahun demi tahun kita peringati itu dan kita belajar semaksimal mungkin salah satu misalkan hadis pendek yang Rasulullah sampaikan kepada kita berikan kemudahan ini pesan buat para pimpinan yang memegang jabatan permudah urusan orang lain jangan kau persulit ketika kita mempermudah urusan orang lain pasti Allah akan mempermudah urusan kita beri kabar gembira jangan nakut nakuti beri kabar gembira ini artinya bagaimana masyarakat ini biar biar adem ayam damai bahagia karena ada satu riset belakangan ini ada kota-kota atau masyarakat-masyarakat atau provinsi-provinsi yang tidak bergembira maka salah satu bergembiranya dengan memperingati maulid atau maulud nya baginda Rasul s.a.w. ya sobat qur'ani dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah mungkin hanya itu sesi haki tol pada pagi hari ini semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui kelak di hari kiamat diakui dan mendapatkan syafaatnya amin Allahum amin sekian dari kami dari Ustaz Hasani dan dari saya Rizki Saibullah Tami sebagai moderator terima kasih telah menonton sesi ini dan jangan lupa di subscribe dan like-nya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum alaikum wassalam